Kegiatan apel pagi merupakan rutinitas yang wajib dilaksanakan pada hari Senin Untuk itu sebagai bentuk dari kedisiplinan teman-teman di lingkungan Panwaslu Kecematan Leles Yang merupakan ketahan panjangan badan pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Cianyur Melaksanakan apel pagi di halaman sekretariat di Jalan Purabaya Desa Purabaya Leles Pada hari Senin 30 Oktober 2023 Hadir Ketua Panwaslu Kecematan Leles Ilham Hendrayana SPD Seluruh komisioner, PKD, Kepala Sekretariat, dan Jajaran Staf Bertindak sebagai pembina apel pagi adalah Elang Sudisna, Kordi Panwaslu Leles Dalam kesempatan tersebut Elang mengajak seluruh komisioner, PKD, Kepala Sekretariat, dan Jajaran Staf Untuk bersama-sama menjaga sinergitas dan sukseskan pemilu 2024 Kita semua harus memiliki semangat yang sama Yaitu untuk berhasil mengawal jalannya pemilu 2024 secara baik dan jujur Bersama-sama kita bisa memastikan bahwa pemilu kali ini berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku ujarnya Elang juga memotivasi seluruh peserta untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan penuh semangat Dan mengingatkan bahwa tugas mereka adalah untuk memastikan jalannya pesta demokrasi yang baik Peran kita sangat penting dalam menjaga integritas dan kejujuran pemilu Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugas kita sebagai panwas pemilu katanya Apel pagi berakhir dengan semangat yang tinggi dari seluruh peserta untuk menjaga sinergitas dan sukseskan pemilu 2024 Seluruh peserta pun siap untuk melaksanakan tugas mereka untuk memastikan jalannya pemilu yang demokratis dan berkeadilan Sementara Ketua Panwas Luleles Ilham Hendrayana SPD menambahkan dan mengapresiasi semangat rekan-rekan pengawas yang tetap kompak Melaksanakan tugas sesuai topoksi masing-masing Ilham juga mengingatkan kegiatan panwas sesuai tahapan pemilu 2024 Di tahun 2024 ini akan dilaksanakan pemilihan serentak DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD, Kabupaten, Presiden, dan Wakil Presiden Untuk itu agar kesiapannya melakukan tugas pengawasan yang cermat dan berintegritas ujarnya Selain itu ia mengajak agar mengikuti pelaksanaan apel pada setiap awal minggu Sebagai bagian dari penyampaian informasi-informasi terkini dan berkembang Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di instansi di tingkat kejamatan Demikian